Terpidana kasus korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Yalmeswara, ajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan terkait putusan hakim yang berbeda di kasus yang sama. Pengajuan peninjauan kembali resmi diajukan terpidana kasus korupsi pengadaan air bersih Tanjung Jabung Barat, Yalmeswara, pada 22 November 2022 di Pengadilan Negeri Jambi. Kevin, kuasa hukum Yalmeswara mengatakan, pengajuan tersebut terkait dengan putusan hakim yang berbeda, di mana salah satu terdakwa yakni Adrianus diputus bebas. Terdakwa Adrianus dalam putusan terbukti, tetapi perbuatannya tidak termasuk suatu tindakan pidana. Peninjauan kembali diajukan, sudah kita tanda-tanda ini tinggal untuk proses pengiriman ke bekas kemakam agung. Ada pun bahan yang kita lampirkan itu, yang pertama kekiruan hakim dalam memutus perkara ini. Karena dalam perkara yang sama ada dua putusan yang berbeda, yang satu oslah, yang satu ditahan. Kan itu dia persoalannya. Sebelumnya pada proyek dengan nilai 35 miliar tersebut, atas terdakwa Yalmeswara, Fatma Yanti, David Sihombing, dan Adrianus, dalam putusan hakim Fatma Yanti dan David Sihombing difonis 1 tahun 6 bulan. Sementara Yalmeswara difonis 2 tahun 6 bulan, sedangkan Adrianus sedang menghadapi proses kasasi setelah difonis bebas. Terima kasih telah menonton!